Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tutorial kepada teman-teman bagaimana cara untuk membuat material gelas kaca seperti yang teman-teman lihat pada layar caranya sangat mudah sekali, hanya beberapa klik saja maka kita bisa mendapatkan tampilan seperti ini render yang saya gunakan adalah ranger if bisa jadi ini akan berbeda apabila kita menggunakan render cycle oke langsung saja kita menuju tutorialnya ini adalah objek gelas yang sudah saya bikin sebelumnya bagi teman-teman mungkin yang belum tahu cara membuat objek gelas seperti ini teman-teman silakan buka tutorial saya sebelumnya disitu saya sudah menjelaskan cara membuat objek gelas ini menggunakan 3 cara nah sebelum kita berikan gambar hdri di dalam lembar kerja ini maka saya akan menambahkan sebuah objek baru saya akan menambahkan sebuah plan tekan sip a kemudian pilih plan masuk ke edit mode, kemudian di skala dan di kira-kira saja bentuknya sebesar ini kemudian kembali ke objek mode saya akan memberikan tekstur kepada objek plan ini jadi ini kita anggap sebagai lantainya cara memberikan tekstur kita bisa masuk ke tab setting perbesar sedikit klik new tambahkan sebuah node, tekan sip a ketikan image tekstur letakkan kemudian saya akan membuka sebuah gambar tekstur yang sudah saya download sebelumnya bagi teman-teman mungkin yang membutuhkan gambar tekstur silakan teman-teman cari di google disana teman-teman ketikan kata kuncinya adalah floor texture seamless artinya adalah tekstur lantai yang tidak terputus nah setelah dibuka gambar teksturnya silakan hubungkan dari color to base color selanjutnya saya akan memberikan beberapa node lagi disini dengan cara klik image teksturnya kemudian tekan ctrl T nah ini node ini bisa begini apabila teman-teman sudah mengaktifkan node wrangler di edit preference kemudian add on nah disini ketikan node nah ini harus diaktifkan supaya menu tadi bisa muncul nah kalau sudah teman-teman aktifkan silakan disimpan nah saya akan memberikan skala di objek lantai ini caranya di bagian skala ini ubah menjadi 3 kemudian enter maka disini sudah terlihat kotak-kotak mirip seperti lantai kita kembali ke tab layout untuk memberikan gambar HDR teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya disana saya sudah jelaskan ada 2 cara untuk memberikan gambar HDR di blender nah kita akan memberikan gambar HDR dengan cara klik word properties kemudian pilih bagian color pilih environment texture selanjutnya silakan dibuka dimana teman-teman menyimpan gambar HDR yang sudah teman-teman sediakan di komputer teman-teman nah ini kan masih belum terlihat gambar HDR nya maka untuk bisa melihatnya kita silakan aktifkan viewport render maka secara otomatis kita sudah bisa melihat objek HDR ini sudah teraplikasikan di lombar kerja kita dan apabila kita putar 360 derajat maka kita bisa melihat semua sisi dari gambar HDR tersebut selanjutnya kita akan membuat objek kaca di gelas ini caranya adalah klik objek gelas ini kemudian klik material properties tambahkan material baru pada prinsip file bsdf ganti menjadi gelas bsdf nah sekarang kita sudah bisa melihat objek kaca tapi masih buram dan masih belum terlihat realistis di bagian rockness nya ubah menjadi 0 sampai disini sebetulnya kita sudah bisa membuat objek kaca ya cuma disini kita lihat ke bagian belakangnya gambar lampu itu dia terbalik sehingga dia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan nah untuk meluruskannya kita bisa klik bagian EOR ini kita ganti nilainya menjadi 0,9 oke kita perhatikan lagi nah ini baru sudah sesuai ya cuma kekurangan disini adalah apabila kita lihat dari atas kita tidak bisa melihat objek lantai yang di bawah ini jadi gelas ini belum bisa ditembus sehingga kita tidak bisa melihat objek lantainya nah untuk mengaturnya lagi kita bisa klik render properties aktifkan screen space reflection kemudian klik tanda segitiganya aktifkan refraction nah sampai disini kita masih juga belum bisa melihat ke bagian bawahnya nah kita kembali klik material properties di bagian setting ini silakan teman-teman aktifkan screen space refraction sekarang kita sudah bisa melihat objek lantai melalui gelas ini hanya saja ini saya masih belum suka bentuknya maka untuk memperbagusnya untuk membuat dia lebih realistis maka saya akan mengubah nilai refraction depth ini menjadi 0,1 enter nah ini saya kira sudah cukup bagus kita sudah bisa melihat bagian tepi dari lantai ini dan objek gelas ini juga sudah menembus ke belakang sehingga apabila kita arahkan ke objek yang ada di belakang seperti gagang telepon ini maka dia sudah bisa menembus dan juga begitu objek lampu ini dia sudah bisa menembus nah kita sudah berhasil membuat material gelas kaca sehingga bentuknya sudah cukup realistis disini saya menggunakan render if nah bagaimana kalau menggunakan render cycle oke nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya teman-teman silakan tunggu video berikutnya insya Allah saya akan buat tutorial berikutnya bagaimana cara untuk membuat gelas kaca yang transparan menggunakan render cycle baik demikian dulu video saya pada hari ini semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu bagi teman-teman semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati